Terima kasih telah menonton! 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 Agusto Fernandes mateng banget sih! Gak salah di naik kelas ke MotoGP ya! Meskipun di MotoGP gak tau juga hasilnya gimana! Tapi yang tadi saya lihat adalah saat dia disalip oleh Alonso Lopes! Dia sempat geleng-geleng kepala dia! Dia ingat kejadian waktu Dickson nyalip di tikungan 2 kan? Dia geleng-geleng lagi! Saya pikir wah udah downnya ternyata! Ya sebenernya momentumnya adalah saat... Ya itu tadi Acosta yang menekan Ogura! Menekan Ogura, Ogura terpancing untuk melakukan tekanan-tekanan yang akhirnya membuat Ogura harus melakukan kesalahan dan kehilangan di depan di tikungan 8 akhirnya ya udah! Selesai deh semuanya! Selesai! Selamat buat Agusto Fernandes! Selamat untuk Agusto Fernandes! Ada Alcoba yang menghajar matinya pas ini! Nah itu dia langsung dapet long lap penalti gitu! Long lap penalti! Karena ya itu memang merugikan rider lain gitu ya! Nah itulah hebatnya Moto2 ya! Aturannya cepat diterapkan gitu! Ya kan kalau MotoGP kayaknya banyak pertimbangan soalnya! Betul! Bisa-bisa ntar! Wah dipanggil dulu kembalapnya! Ntar yang ada! Wah dihukumannya ditetapkan ntar buat ronde yang akan datang! Iya bener-bener lama! Kalau ini langsung sekatan juga! Nah Agusto Fernandes kami ingatkan lagi nih GP Mania bahwa dia akan naik kelas tahun depan ke kelas MotoGP menjadi teman satu tim dari? Dari Paul Espargaro! Ya betul! Nah ini menurut Jonny gimana? Karena biasanya memang gak mudah! Apalagi kita lihat sekarang starting grade di MotoGP di tahun 2022 ini banyak banget yang udah jadi juara dunia! Tapi ya kayak Remy Gartner deh! Dia gak bisa ngapa-ngapain loh di MotoGP! Dan dia kesulitan! Nah kalau Agusto Fernandes melihat apa yang terjadi sekarang di MotoGP menurut Jonny apakah dia akan mengalami kesulitan yang sama? Atau mungkin sebetulnya akan beda ceritanya? Ini kita akan lihat karena dengan KTM versi gas-gas kita akan lihat karena KTM tahun depan tuh akan melakukan perubahan yang sangat sebetulnya Bagaimana mereka meng-hire Jack Miller kemudian Jack Miller pun bawa banyak crew chiefnya Kemudian juga ada crew chiefnya Enia Bastian ini Albix yang selama ini membawa Deput Ciasoran Rapida juga ikut ke KTM Artinya sangat serius dan bahkan disinyalir KTM pun meng-hire aerodinamika dari tim Red Bull F1 Jadi saya rasa mereka sadar bahwa ya meng-copy paste dari Ducati itu salah satu cara untuk bisa meraih keberhasilan Nah seandainya ini dilakukan dan ternyata bisa berpengaruh baik buat Agusto Fernandes Mungkin performa dia di MotoGP musim depan akan lebih baik ketimbang Remy Gartner atau Raul Fernandes Dengan teman satu timnya Paul Espargaro menurut Mas Joni Dynamicsnya akan seperti apa? Karena kita lihat Paul Espargaro sebetulnya sekarang di Honda dia begitu tersiksa gitu dalam tangan kutip Karena gak keluar potensinya sama sekali Nah kalau dengan tim baru ini apalagi akan berpartner dengan Augusto Fernandes gimana? Jadi kalau kita lihat Paul Espargaro kan sempat mengembangkan KTM Ini memang udah punya kemampuan dan skill sehingga punya jam terbang dan pengalaman dan juga masukan Setidaknya mungkin ini akan jadi referensi buat Agusto Fernandes menaklukkan gas-gas MotoGP tahun depan Seru sih ya sebenernya ya Paul Espargaro bukan orang baru buat KTM Bukan lama ya bukan lama sebenernya Nah jangan kemana-mana GP Manda kita masih punya hadiah jutaan rupiah buat anda Ivan sebentar lagi akan hadir Jadi silahkan yang pengen dapet hadiahnya Followkan Twitter kita di at trans7gp atau account Instagram kita di at officialmotogpt7 Kami akan segera kembali Makan cukur sehingga Kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.